ini adalah pohon durian musangking daunnya agak panjang-panjang begini coba kita lihat keliling tingginya ini sekitar tiga meter lebih tiga meter setengah terus batangnya ini ukurannya nih kalau tangan saya ini sama lah sepergelangan tangan lah usianya usianya ini saya beli sudah umur dua tahun ya udah besar sudah hampir dua meter tapi ini sudah dua tahun tanem baru nambahnya nih sedikit banget ini seperti ini ini penyakit ini sering seperti ini ini enggak tahu penyakit atau karena memang dia siklus pergantian daun ya di bawah ada beberapa sudah saya pangkas nah ini ada kosong di sini di atasnya ya agak rapat ini juga udah saya potong pucuknya kemarin disini potong kita lihat dari mundur sedikit nah di sebelahnya ini ada pohon mangga ini jaraknya dari sini ke sini itu enggak dua meter kurang tahu nih akarnya berantem apa enggak nah jadi untuk usia yang udah empat tahun ini pertanyaannya ini adalah yang saya belum tahu ini apakah memang ini ideal pertumbuhannya satu yang kedua ini yang pucuk-pucuk daun seperti ini ini apakah memang lumrah atau memang ada kena penyakit ya yang pasti di bawah ini saya enggak ada gembur gemburin atau apa nih alami gitu aja tuh di sekitarnya ada rumput gajam ini saya tanam di situ ada pohon mangga di situ udah kasih sedikit semeter tuh saya bersihin areanya itu doang pupunya NPK tiga bulan sekali nah jadi kalau ada yang teman-teman yang mengerti ini baiknya diapain ini supaya dia lebih bagus atau apakah ini juga sudah bagus ini saya kita nggak tahu juga ini ya yang ngerti pertanian nanti kalau saya dibantu kalau memang ini sudah memang wajar seperti ini ya sudah jadi bertiga bulan saya kasih NPK aja bisa anda yang memang ada yang perlu improvement atau perbaikan ya kalau berkenan tolong dikomentar ya turian musangking dua tahun tanam usia beli sebelum tanam dua tahun jadi sekarang usianya sudah empat tahun gitu ya kalau dibantu teman-teman terima kasih bersi mimpik ke ke Terima kasih telah menonton!